di sini mereka semua berebut langsung siapa yang cepat dia yang dapat untuk mendapatkan jadi itu tanah langsung keras iya langsung mengeras dia tanah disitu, tak bisa lagi digoyang jadi gak bisa diselamatkan dia meninggal, besoknya dia baru die dia evakuasi, pagi-pagi cabang olahraga untuk sementara belum boleh ngeliput dulu mas, belum boleh ngeliput dulu bapak, bapak abu-abu ibu-ibu ibu-ibu sejauh ini sudah ada 4 dari 14 ton yang telah 11 tonnya kalau kalau kita lakukan ibu-ibu mau mengajak pak bener pak ibu-ibu ini kaitannya sama kalau mana ibu-ibu 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 terus kita bakal ikut naik helikopter untuk melihat pendistribusian logistik di daerah-daerah terpencil yang susah pakai jalur darat jadi kita tujuannya mau ke balaesang di kabupaten donggala kalau perjalanan udara sekitar 25 menit dan ini yang dibawa ada sembako terus juga ada barang-barang yang dibutuhkan oleh pengungsi di sana totalnya ada sekitar 1 sampai 1,5 ton yang bisa diangkut sama valley ini let's go helikopter kareka 275 api milik kalian kata negara itu jalan perjalanan sedujung ke kawasan balaesang di kabupaten donggala 10 hari pasnya gempa dan tsunami ini adalah pertama kalinya untuk warga desa lembonga kecamatan balaesang kabupaten donggala ini mendapatkan bantuan logistik jadi ketika helikopter datang bantuan datang itu bener-bener warga susah dikendalikan melihat momen ini aku dan Kang Rio ini langsung memutuskan untuk divisi karena suasana itu dramatis banget disini mereka semua berebut langsung siapa yang cepat dia yang dapat untuk mendapatkan bantuan ini begitu aku narik narasumber buat wawancara kenapa pak namanya? nah aku tuh ga liat orang yang aku tarik itu ga pake baju oke kayak kita harus nunggu kondisi sudah mulai kondisi dulu nih biar kita bisa ngambil petisi atau wawancara warga beginilah suasana pembagian bantuan yang ada di desa lombongan adalah warga-warga yang sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan bantuan gimana pak makan untuk makan gitu-gitu bisa diceritakan pak dari hari pertama bangun sendiri tendanya selesai ptc dan wawancara pas banget aku dan Kang Rio tuh udah memutuskan untuk berkeliling desa melihat suasana disana dan tiba-tiba ada warga yang nawarin mau ga diantar keliling sebentar sudah sama warga lokal disini kita pengen liat suasananya disini bagaimana kerusakannya parah atau engga dan mereka akan nunjukin bagian mana yang paling parah disini warga-warga ini semangat banget untuk ngantarin kita melihat titik-titik terparah akibat gempa karena menurut mereka kita adalah media pertama yang meliput kesana jadi kita diajak warga disini untuk keliling kampung dan ngelihat suasananya gimana dan bener-bener dari jalan ujung sana sampai ujung sini itu tuh hampir semua rumahnya roboh rata sama tanah kalau kita kemarin waktu pertama gempa itu waktu malam kejadian kita memang lari betul dengan baju di badan saja kalau kita sendiri di pengungsian di tenda-tenda itu mbak kita cuma bertahan dengan siapa saja yang ada makanannya itulah yang kita makan setelah diwawancara bang Ian mengajak kita untuk melihat kondisi rumahnya yang sudah rata dengan tanah langsung ditarik saya tarik saya punya adik orang tua ditarik semua kesana jamu lambat satu detik saja mungkin selesai disini orang tua air lautnya sempat sampai di mana? sampai disini di jalan disini semua pemandangan yang ada di depan mata semua kesaksian yang diceritakan oleh warga ini membuat aku kehilangan kata-kata kemalangan menimpa namun di saat yang sama Tuhan ini menunjukkan mukzizatnya untuk mereka yang selamat dari bencana terima kasih 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 terima kasih